Halo semuanya kali ini Pinky Peppery akan sharing tutorial pita rajut seperti ini untuk bahannya aku pakai benang midcutton yang bigply sama hook ukuran 3 mm yuk langsung aja kita buat pertama kita buat Slipknot dulu lalu kita buat 11 rantai kemudian kita buat single crochet di rantai kedua dari hook kita selanjutnya kita pasang penanda untuk single crochet yang pertama sekarang kita buat lima rantai kemudian skip dua rantai dan bikin single crochet di rantai yang ketiga ulangi langkah yang sama sebanyak dua kali lagi ya 5 rantai skip dua rantai lalu single crochet di rantai ketiga 5 rantai skip dua rantai lalu single crochet di rantai yang ketiga untuk mengakhiri bagi baris pertama kita buat enam rantai hai 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 lalu putar arah baris kedua kita mulai dengan single crochet di space yang pertama kemudian rantai lalu kemudian rantai lima lagi single crochet di space yang kedua rantai lima lagi single crochet di space yang ketiga hai 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 lalu buat dua rantai kemudian treble crochet di single crochet pertama yang sudah kita tandai tadi lalu kita buat satu rantai dan putar arah baris ketiga kita mulai dengan membuat single crochet oke kita tandai dulu ya kemudian kita buat lima rantai single crochet di space yang pertama kemudian buat lima rantai kemudian buat lima rantai single crochet di space kedua lima rantai lagi tinggal crochet di space yang ketiga buat enam rantai lalu putar arah selesai ulangi pola yang sama hingga selesai arah kita akan membuat rajutannya sepanjang 20 cm buat satu rantai lalu sisakan benang yang cukup panjang kemudian kita potong selanjutnya kita jahit kedua ujungnya selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai buat rajutan yang sama dengan panjang 10 cm selamat menikmati 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 buat satu rantai lalu putar arah untuk baris kedua kita buat juga tiga half double crochet buat satu rantai lalu putar arah ulangi langkah yang sama sampai kita dapat rajutan yang panjangnya 6 cm buat satu rantai lalu sisakan benang yang panjang kemudian kita potong jahit bagian tengah yang sudah kita buat tadi ke pita seperti ini selamat menikmati pita rajut sudah jadi semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati